Uang yang kami simpan, ini adalah uang yang akan kami bergunakan untuk peranakan kami melaksanakan uang. Dua ajudan pelaku pencerian uang ke Polres Bangka Tengah AKBP Dwi Budi Murtiono sebanyak 850 juta rupiah kini sudah ditahan. Kasat reskrim Polres Bangka Tengah AKP Wawan Suryadinata mengatakan, dua tersangka berpakat pribda tersebut melakukan aksinya saat rumah dinas Kapolres Bangka Tengah sedang sepi. Jadi ketika bapak Kapolres sedang di luar rumah, ajudan bapak AKBP Dwi Budi Murtiono ngambil. Kemudian ketika ibu lagi ada kegiatan di luar rumah, ajudan ibu ngambil, jelas Wawan. Kata Wawan, uang tersebut digunakan tersangka kemungkinan untuk memenuhi gaya hidupnya yang agak tinggi. Untuk uang yang dicuri sudah dikembalikan seluruhnya terangnya. Selain dua orang tersangka utama, ada empat orang yang masih dalam lingkup kediaman rumah dinas Kapolres Bangka Tengah menikmati uang hasil curian tersebut. Mereka adalah DA sebanyak 16 juta rupiah, asil jumlah 21,7 juta rupiah, DU sebanyak 43,8 juta rupiah, dan C sebanyak 60 juta rupiah. Lantas apa alasan Kapolres Bangka Tengah menyimpan uang tunai ratusan juga di rumah dinasnya? Sebagai informasi, AKBP Dwi Budi Murtiono baru menjabat sebagai Kapolres Bangka Tengah pada pertengahan bulan Januari 2023 lalu. Saat ditanyai Bangka Post, tiba-tiba AKBP Dwi Budi Murtiono tampak seperti menahan tangis. Jadi, ini saya bisa jelaskan kepada rekan-rekan media bahwa uang yang kami simpan adalah uang yang akan kami pergunakan untuk keponakan kami melaksanakan operasi. Uang tersebut berasal dari hasil pinjam keluarganya untuk keperluan operasi transplantasi paru keponakan yang berumur 9 tahun. Jadi, biasanya kalau operasi itu harus ada uang dalam bentuk cash yang dibayarkan jelasnya. Kabit Humas, Poldah, Bangka Belitung, AKBP Jojo Sutarto mengatakan bahwa penanganan perkara ini langsung ditangani oleh Satreskrim Polres Bangka Tengah. Tentunya, untuk penanganan pidana, nanti secara beriringan nanti untuk proses tindak pidana yang internal dalam hal ini untuk dikenakan kode etik, ungkap Jojo. Lebih lanjut, AKBP Jojo mengungkap alasan peristiwa yang sudah diketahui sejak 3 April 2023 lalu itu, baru disampaikan ke publik sekarang. Berawal dari penanganan, setelah diketahui adanya kejadian ini, kemudian Satreskrim melakukan penyelidikan sambungnya. Pada saat diketahui adanya tindak pidana dan ada kejanggalan dari Kapolres, maka kemudian Satreskrim melakukan olah TKP. Disitulah dilakukan tahap penyelidikan. Jadi, setiap ada kejadian dilakukan tahap penyelidikan, kemudian saat usur-usurnya lengkap baru ditingkatkan ke penyelidikan tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya.